10 jam terakhir, Transfer Deadline Day dan Nusantara United kemungkinan besar bagi halangan salah satu centerback kemudiannya, Sultan Zaki yang sudah menerima tawaran dari dua tim lain di Liga 1 dan dari dia sendiri juga sudah submit transfer request jadi untuk mengantisipasi itu, kita kemarin sudah mencari centerback dan ada nama yang menarik memang tapi ternyata saran dari warga berbeda dari apa yang saya pikir akan saya lakukan di Deadline Day ini mari kita langsung gas oke, kembali lagi ke Channel Jam, kembali lagi ke series FC24 Nusantara United Kremot jadi kita sudah kembali setelah saya break dua hari, terima kasih untuk kesabaran yang menunggu warga dan kemarin terakhir itu kita dilatahin delay dan lagi habis menerima tawaran 300 ribu dolar dan 320 ribu dan 340 ribu dolar dari masing-masing Borneo dan Madura United untuk centerback muda berusia 18 tahun, Sultan Zaki yang memang karena role itu yang gue bilang dari awal makanya kan role tinggi itu ribet gitu loh jadi ya akhirnya hasilnya ini dia jarang dimainin meskipun ya sebenarnya gak jarang juga gitu jadi dia masuk ke bench kan, tapi karena role-nya dia important ya itu tiba-tiba langsung ngambek aja ditambah dengan mungkin lagi trainingnya sering ya jadi kan moralnya unhappy kan, gue udah bilang dari kemarin dari awal kan bahwa itu bakal berpengaruh dan bakal bikin ribet nanti makanya waktu itu gue sampe bilang apa kita bikin gimmick bisa negosisi kontrak, negosisi role meskipun di game ini gak mungkin diturunin kalau misalnya udah ratingnya dia ngerasa dia tinggi atau kenyataannya rating di angkanya tinggi dia pasti minta tinggi gitu loh, tapi kemarin curang 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 jadi akhirnya gak jadi kan jadi ya inilah, ini supaya kemarin congornya pada bacot jadi tau ini gue ngomong tuh real bukannya saya mau menggampangkan atau mau bikin gue jadi main negosiasi curang curangan aja enggak kan ada kompensasi juga kemarin tapi hasilnya kayak gini jadinya ya sayang dong, Sultan Zaki itu pemain yang udah makan slow training kita udah dari awal pak bukan, nge-gym dia di sampingnya Ivan dia akan masuk kan jadi terus tiba-tiba kayak gini dan kalau misalnya kita mau pertahanan dia juga susah karena moralnya dia very unhappy sekarang udah gak bisa dia ngapain juga gitu loh jadi satu-satunya cara adalah ngejual dia mungkin ada lagi jalannya ya jual, abis jual kita beli balik lagi tapi kan ya ngapain gitu loh jadi sekarang udah ngeliatnya ke opsi lain nah, kemarin saya kira akan langsung ya ada sih kemarin gue kira tapi itu langsung rata semuanya iya bang, sikat si Irvan Fandi secara rating tinggi terus secara postur emang tinggi beneran terus dia punya pace juga umur juga masih oke, 27 tahun terus kebetulan kan memang kita kemarin jual Mateus jadi slot main asing kita berkurang satu ada satu slot kosong saya kira hampir semuanya akan setuju ternyata tidak, ajer gue terkejut warga masih warga yang saya kenal ternyata pada bilangnya bang, itu ada defensive midfielder kagak dimain-mainin semua pemain itu bisa jadi center back ngapain beli center back baru lagi lebih urgent right back dan ya saya setuju itu jadi kesimpulannya adalah kita gak perlu letain center back at least sekarang ya deadline day meskipun kita baru kehilangan Susan Zaki karena kalau misalnya lu lihat di squad kita memang center back nih cuma ada Komang Saku dan Ivan yang murni center back cuma 3 pemainin doang tapi lu lihat ini Rafi aja gak ada tempat di tim utama karena ada Besic kan tapi kita bisa tetap anggap Rafi sebagai defensive midfielder backup Besic lah tapi ini Zamorano Bagasatrio Oki Karisma itu semuanya kagak ada jam terbang pak playtime-nya semua begini daripada kasusnya terutama Zamorano dan Bagasatrio yang role-nya mereka itu important bahkan Bagasatrio itu sudah unhappy moralnya jadi daripada ribet lagi ngurusin nanti kontrak ngurusin moral ngurusin pemain mau dijual ya mereka aja udah solusinya maksudnya mereka pun juga gak bisa dibilang jelek gitu loh kecuali kalau udah ada bukti jelek ya ya tentu saja gak bisa berarti dong tapi mereka bagus-bagus aja kok selama ini mau dimainin di DM mau dimainin di center back bisa-bisa aja jadi ya solusinya sudah depan mata kita cuman gak ngeliat aja kemarin terlalu fokusnya mau beli-beli-beli pemain mulu yaudah jadi itu nah untuk right back memang masalah karena apa? karena cuman Jimmy Aronggar sebenernya pun kemarin ada yang bilang lah itu kan Bagasatrio mesti right back bang bener kita bisa anggap Bagasatrio jadi right back backupnya Jimmy terus Zamorano dan Oki jadi backup center back udah kelar permasalahan pemain tidak numpuk segala poesi keisi nah untuk itulah solusi gue ini adalah solusi yang bukan bakal untuk saat ini alias untuk transfer deadline day ini tapi ini adalah solusi untuk lebih ke musim depan ya saya bisa konfirmasi bahwa series Susantara United Kremot ini akan sampai musim ketiga jadi kita gak akan selesai musim ini akan sampai musim ketiga dan itu adalah musim terakhir oke jadi kita cuman tiga musim nih jadi kalau misalnya mau ada peluang juara Liga 1 kalau misalnya kita udah masuk ke Champions Series ya wajib dimenangin musim ini kalau kita mau ada Liga Champions Asia musim depan kalau misalnya gak ya gak apa juga tapi mungkin musim depan fokusnya ya trofi domestik aja gitu kan dan kita sekarang kan masih ada di puncak kelas men Liga 1 meskipun masih regular series dan kita juga masih akan berlaga di semifinal Piala Indonesia jadi kemungkinan untuk dapatkan trofi musim ini masih ada terbuka lebar dan kita harus berusaha mati-matian karena musim depan adalah musim terakhir nah gitu ya nah jadi untuk itu budget kita sekarang 6 juta lah terus duitnya gimana bang nah duit kita akan manfaatkan untuk upgrade fasilitas 6,3 juta dolar berapa yang dibutuhkan untuk saat ini gym kita level 4 sedangkan fasilitas juga level 4 terus nutritionist kan masih level 2 berarti ya kemarin apa? kemarin gue belum upgrade ya tolong ingatkan saya bang gak saya ingat gue level 2 jadi ini kita bisa upgrade semuanya berapa biaya yang dibutuhkan jadi biaya yang dibutuhkan untuk upgrade gym level terakhir itu 500 ribu tambah 650 ribu untuk training camp 1,1 juta ditambah nutritionist itu level berapa? 3 berarti level 3 itu 600 ribu ya? enggak level 3 itu 500 ribu berarti total berapa tadi? 1,6 1,650 jadi itu adalah total biaya yang harus terluarin untuk upgrade semuanya gym sama training camp jadi ntar udah mentok pak kebetulan sekarang kita di akhir bulan jadi ntar pas di tanggal 1 aja gue baru upgrade butuh waktunya kan sebulan jadi sebulan itu main-main tadi masuk ke gym dan training camp yang gak dapet plus tapi per tanggal 1 Februarinya dapet plus karena hasil latihan dari bulan Januari sepanjang bulan Januari intinya gitu jadi akan berkurang 1,6 juta 1,650 tepatnya upgrade gym dan training camp ke level 5 terus upgrade nutritionist ke level 3 udah tuh ya jadi itu untuk budget yang kita punya tapi kan tetap masih sisa nih masih sisa sekitar berapa? 1,6 masih sisa 4,7 budget kita kan? nah itu kita akan negosiasi transfer jadi right backnya untuk musim depan jadi gak perlu sekarang gitu loh sekarang gue biarin dulu aja lewat tapi gue masukin pemain dulu ke shortlist jadi ini sama-sama ya kita kan butuh right back nih nah right back kita carinya kira-kira ini gue cari manual langsung aja nih kita cari usia kisaran berapa? 16 sampai misalnya berapa? 25 mungkin kita mau nyari mereka yang masih di usia prime-nya gitu kan terus cari nationality-nya Indonesia tentu saja terus posisi langsung nih defender right back sebenernya bisa RWB juga cuma RWB dulu aja lah fokusnya kita coba lihat ya opsinya disini ini nama-nama yang ya gak mungkin ya Asnawi udah biarin aja lagi main abroad biarin gak usah ditarik lagi ke Liga Indonesia Bagas Kava sudah pernah saya datangkan waktu itu di series 80-60 Munchen dan gue kagak bakal ngulang pemain jadi udah meskipun real face-nya bagus banget emang dia nih cuman yaudah enggak ini ada Arief Catur Pamungkas tapi 25 ya ya boleh lah kita scout masukin shortlist terus Dendy Zihan ntar mesti dilihat ya real face gak real face juga ngaruhin nih coba shortlist dulu ini Fajar Fatur Rahman nih ini waktu itu 1,1 juta menurut value-nya timnas U20 kayak itu kalau gak salah Muhammad Faris coba masukin scout juga Ahmad Vigo 23 tahun masuk ada George Brown 25 tahun oke ini siapa nih Gardika Arya banyak opsinya kan sebenarnya dari Liga 1 kan terus pada lagi kira-kira ini udah banyak pemain-pemain Rija nih Koko Ari Koko Ari bukannya sehingga gue masih muda 25 ternyata ya nah ini Gian Luka Murdianto yang sudah ke Roma ya tapi masuk ke situ karena punya pemain Indonesia terus ada lagi mungkin Rifat coba masuk aja wah ada Rio Fahmi bener juga ya masih masuk ya berarti 23 tahun soalnya terus udah sih itu sih nah coba ya kita sortir berdasarkan real face dulu aja pak di jadi jadi pelan-pelan gitu loh gue juga mau tau bener-bener mereka itu seperti apa statsnya jadi kita akan biarkan lagi di scout semua kan jadi akan biarkan aja mau butuh waktu sebulan kayak sebulan gak apa karena ini kita akan lawatin deadline day tanpa datangin pemain karena sebenarnya ya solusinya udah ada depan mata kita udah ada di squad kita sendiri kan dia itu medium high oh Rio Fahmi itu 170 tapi tingginya ya lah ini lebih pendek Rifat Marasa Besi 108 25 tahun Marasa Besi udah muncul lup sih belum ya mesti tanya-tanya ya Koko Ari yang penting real face dulu ya oke real face nah ini gak kan Garni Karya jadi di remove aja oke real face George Brown bagus banget sih oke oke nilai plus berarti kualitas real face Ahmad Vigo oke 23 tahun dia mesti jadi setterback juga George Brown juga sama sih terus tinggi dia ya 179 Muhammad Faris tidak real face sayangnya Fajar oke real face ini kayaknya yang paling salah yang paling bagus deh pasti nih Fajar Fatur Rahman nih salah 1 jutaan pak terus ada Dendy ah tidak Arief catur pamukas oke real face dia bisa main jenis setterback juga tapi 170 oke jadi itu jadi waktu itu yang pernah gue datengin ke series game mode gue yang gue bikin di Youtube adalah Jack Brown makanya Jack Brown gak gue datengin disini kan tapi George Brown belum pernah yaudah jadi ini ada 5-6 6 nama ya yang kita akan 7 deng 7 nama yang kita scout lebih lanjut lagi untuk ngeliat ntar kira-kira siapa sebenernya targetnya sih cukup untuk jadi backupnya Jimmy cuman kalau misalnya emang secara kualitas bisa ya kalau rating gue yakin Rio Fahmi sama Fajar sih yang tinggi sih George Brown pasti gak setinggi itu ratingnya tapi mesti tanda-tanya juga kita lihat nanti oke jadi untuk itu beres yang penting kita udah mulai scouting jadi ntar akan dapat informasinya terus sekarang kita bisa advance aja supaya tau gimana nasibnya si Sultan Zaki Alexander Isaac kalau Leverkusen 100 juta gila mau cabut ini yaudah itu dan deal gue gak tau ke klub mana tapi karena ada 2 klub yang gue accept barengan Borneo dan Madura United kan jadi ini adalah bukti nyata yang waktu itu di awal gue udah ngomong berkali-kali soal role soal moral pemain yang mungkin lu kalau misalnya coba main kredit remote sekali-sekali dan datangin Mbak Pehalan doang ya kagak penting gitu loh tapi kalau misalnya lu main kredit remote yang emang bermusim-musim dan ada rotasinya lah ada pemain yang emang pemain muda disiapin buat kayak bukan buat musim ini buat musim ini artinya di musim pertama lu datangin dia jarang dapet jam terbang akan kena masalah kayak gini pasti ya ini best possible dia bisa gue counter sampai segitu cuman ya gue gak ada pilihan lain kan kadang kalau misalnya dia stay dia akan ngerusak moral tim kita lama-lama oke jadi sudah dan deal kemana tadi tulisannya ya ini ada beritanya gak jadi kita baru aja keelangan satu shutterback tapi ya gak masalah mana nah ini Borneo ternyata oke jadi Borneo FC yang dapet Sultan Zaki shutterback yang sudah kita latih itu berarti dia harus cabut dari gym tuh maksudnya jadi ya sayang kan udah berbulan-bulan udah plus berapa itu strengthnya bahkan baru diganti jadi jumping kemarin kan atau dibutin dilatih kan ya terbuang sia-sia jadi ya kadang-kadang main muda itu juga kalau misalnya gitu udah masukin training kempetul gym ya harus gimana cara dipastikan dapat jam terbang supaya tidak terulang kejadian Sultan Zaki tidak apa-apa kita jadikan ini pengalaman oke jadi Sultan Zaki yang ntar gak dapet plus di tangan satu nih Borneo FC meet Nusantara's demand Borneo FC capture Nusantara's star Sultan Zaki ya sudah ini kenapa ya Harry Pradana kenapa ya oh debut-debut kemarin ya sudah udah kita pertandingan tuh gimana ini udah kejual oke ya jadi yang Madura United gagal ya udah aman berarti semuanya beres berkurang satu pemain terus jadwal kita oh Madura United tansu tanggal satu ini terus Gresik di Piala Indonesia ya baiklah kalau begitu kita advance dulu aja kita kelarin dulu supaya bisa langsung gas ke Kepa ke Real Madrid oke realisasi sekali seolah-olah dipermanenkan gitu kan sama Real Madrid Kevin Danso ke Tottenham Vikran Singh kemana tuh dari Mumbai City FC Lobotka ke City City datangin center mid 30 tahun 50 juta menarik terus ini ada offer untuk Tanasit Wira dari Kain untuk saat ini kita gak butuh duit sih kita gak butuh jual juga dan kita juga masih punya slot pemain asing kosong kan jadi tidak perlu kita jual sekarang gak masalah kita baru jual Mateus juga kan jadi kita reject dulu aja terus untuk Saku ini ada tawaran dari FC Tokyo nih klub Jepang mau mendatangkan pemain Jepang kita sudah jelas tidak ya dia ada swap dealnya sih cuman tidak tidak not for sale kita baru jualan shutterback gitu loh kalau misalnya kebuang satu shutterback lagi atau gue jual satu shutterback lagi itu baru masuk krisis shutterback kita jadi reject tidak ya untuk dua tawaran itu tidak gue gak ngeliat akan ngejual pemain lagi di sisa 5 jam terakhir HP Hernandez ke Blackpool dari Espanol sudah cukup pokoknya gue rasa untuk musim ini dengan Mateus kalau kita punya aman harusnya kok cuman ya itu palingan agak-agak ngerinya Mateus aja kan gak ada Mateus bisakah tim ini tapi seharusnya mah wih laku juga ya Wira ya blok aja apa jangan deh tapi reject aja lah kalau misalnya kita tahan jual baru musim depan mungkin udah ada 21 juta itu marat value-nya dia kan sekarang masih di kisaran klub berani nawarnya 600-700 ribu oke Yunus Musa Torino loan Edder Militao 133 juta ke Chelsea gila ini bisnisnya Chelsea sama Madrid nih habis udah selesai ya deadline day kalau begitu ini langsung POTM bulan Januari itu ada Janssen masuk Vincent Janssen Vincent bukan situ itu Fajar Faturahman pemainan Liga Tepantau right back masuk juga POTM bulan Januari Liga 1 menarik sekali oke Madura United look to improve against Nusantara nah ini kayaknya boleh pelan-pelan kita mulai memikirkan nah coba cek deh disini tuh ada right back sih kagak ada right back eh ada ini Ragil Reza Ragil kok bisa warna rambut sama warna brew kebeda ya rambut warna hitam brew ke warna blonde gitu loh oh tapi ini dia kayaknya agak maksa ya defending dia soalnya cuma 47 sebenernya ya gak apa-apa juga sih sebenernya sih oke ada opsi kok right back gak masalah jadinya bisa-bisa aja kadek selang apa kadek selang atau teman midfielder oke ya gak ada lagi gak ada yang defensive minded rival mukti nih yang tingginya 195 cm bentar sementara Beren Lo aja di akademi ya Beren Lo ke satu transfer 2 close oke terus Lutfi minta dimainkan tentan berikutnya sebenernya mah kita di liga santai aja gak sih bentar-bentar kemarin gimana rencananya ya kan kita bakal main di cup kan ya fokusnya cup dong berarti dong tim utamanya kan kayak kemarin pas akhir bulan Desember oh tapi hasilnya ya kita itu udah gak menang di liga sebulan pak terakhir kita menang di liga itu tanggal 26 November ya kan eh gak Desember nih Desember 26 Desember selama bulan Januar kita tidak pernah menang di liga lawan PSIS imbang Barito imbang iya oke jadi kayaknya udah mulai harus merauh poin lagi di liga satu ya dengan tim utama deh karena Dewa United sudah mengejar meskipun ya kita punya satu pertandingan tabungan sih oke 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 Madura itu kan di posisi beberapa sepuluh mi table mereka ya baiklah jadi kita langsung saja ini timnya aduh tim apa ini kemarin deh gue ya pasti tim rotasi nih oh enggak tim utama kok ini udah hari-hari pertandingan masa ada kagak sempet training-training dan lain-lain nih jadi apa adanya udah prasko dulu aja deh the fans believe losing sultan zaki is going to be a blow enggak sih iya sultan zaki kebetulan belum starter sih untuk saat ini btw ini tanggal 1 ya jadi anggap saja konstruksi gym dan lain-lain itu udah kelar eh maksudnya udah mulai udah mulai udah kelar bang buru-buru amat baru mulai nah murdianto juga emang kita baru aja kehilangan 3 pemain yang lumayan bagus gitu loh dan secara rating tinggi kan murdianto right back tinggi zaki setterback tinggi striker matanya yang paling tinggi tapi bisa kok saya cukup yakin dengan kualitas mandian muda akademi lainnya ada di tim ini jadi seharusnya kita bisa melewati putaran kedua liga satu tetap ada di top 4 regular series dan untuk piala Indonesia di sini kita udah melampaui ekspertasi sudah melampaui pencapaian tahun lalu jadi gue rasa ya gak ada masalah gitu loh kalau misalnya bisa progress dan bisa lanjut ke ini apa ya biasanya kolektrofis kalau bisa lanjut ke final oh seharusnya final kan dia bagus apalagi lawan kita tim divisi 2 loh maksudnya ya kita bisa ngalahin tim ini ke satu masa ya liga 2 gak bisa ya nanti tapi liat dulu banget jangan tak kabur lah pokoknya dah pokoknya yang kita pelajaran dari series ini yang menjadi memang series yang sangat unik adalah ya pemain itu datang dan pergi pak siapun pemainnya kecuali mungkin nama-nama kayak Afriza, Livan weh Arief Itibar bro oke untung gue belum main loh pak ya ampun kenapa di kepala gue baru saja tiba-tiba kayak ada yang bentak Arief Itibar belum di recall iya mesti gue recall dong kalau gak kan dia kan dia kan kayaknya udah mesti didaftarin loh untung aja belum nih ini tanggal 1 ini tanggal terakhir gue bisa daftarin pemain kalau misalnya mau udah perubahan oke saatnya Arief Itibar berarti sebenernya sih gak perlu di recall juga gak apa-apa cuman ya gue mikirnya yaudah recall aja daripada ntar semakin lama semakin kelupaan sama dia kan memang kita gak butuh-butuhkah ya gak juga sebenernya tapi plus 1 ini tuh 21 tahun oh kayaknya masih bisa dimasukin ke yang tidak didaftarin sih tapi gak apa-apa recall aja lah recall tuh Arief welcome back oh ya Arief nomor 9 kah ya sekarang belum ada yang pakai nomor 9 jadi gak apa sih udah ya jadi pokoknya ini gue daftarin ya Arief jadinya masuk udah terus main asing kan berarti saku, satu, kojo, dua terus siapa lagi Korawong Wira sama eh satu lagi siapa ya pemain asing oh Besic ketinggalan ya itu 5 ya berarti ya jadi sesuai dengan batas ini aduh Zamorano kontrak Emil Peters kontrak astaga naga wah ini udah mulai-mulai nih kontrak semuanya nih pak astaga iya Karinata oke Karinata dulu aja deh penting nih aduh inilah makanya kan duit duit tuh perlu ditahan-tahan bentar deh abis ini gue kayaknya langsung mendengar oh enggak deh ntar aja episode berikutnya baru anda lihat berkurang aja deh kalau enggak ntar sekarang ribet soalnya udah ada transaksi tadi kan berkurang pokoknya 1,6 juta ya 1,650 budget kita karena bayar upgrade-upgrade itu fasilitas Karinata minta important sekarang durasinya enggak ada masalah memang gaji dan roll aja mungkin nih ya gaji naik naiknya tapi enggak banyak sih dari 1.000 jadi 1.400 sunny bonus 14.000 terus setelah 20 penampilan kita bisa tambah 30.000 oke enggak masalah aman asalkan dia enggak minta krusial sih harusnya aman karena kalau krusial ya ribet bang main sih main setiap pertandingan cuman kan kita enggak tahu masalahnya form pemain itu kan bisa berubah-ubah gitu loh oke untuk saat ini setengah musim ini Cardi sama Braif enggak tergantikan di tank midfielder kalau tiba-tiba bulan depan dia menurun terus si Jansen yang butuh dikasih jam terbang terus gimana gitu loh itu ya apa lagi sih banyak loh ini loh oke enggak sih nih Zaborano Isan Aji dari VTW bear no.9 itu ya BTW dia pasti masih balance ya Pacey udah mentok lagi kasih apa inverted winger kali boleh lah naikin atribut syuting Mori juga tuh Saku aduh Saku kapten sih harus sih harus diurus sih mungkinkah turun eh enggak mungkin ya turun roll ya masih seterik paling tinggi Komang belum nyampe segitu kan Komang dibawanya 1 atau 2 kalau enggak salah deh ratingnya dibanding Saku ya kan masih minta krusial oh gaji dia masih 600 dolar per pekan doang pantesan pak plus 1 plus 1 3 atau 5 bulan kontrak baru nya Saku tidak pakai list klaus halah berapa bang ini mah naiknya gede banget gak sih coba 2.000 kasih 40.000 saya ada bonus kayaknya kurang sih 2.000 kurang sih kayaknya sih oh enggak nih ternyata oke aman nice ya gue agak ngeri kurang sih pak soalnya kasus sesama kardinata beda kardinata itu role nya important bukan krusial dia krusial udah yang penting udah happy very happy tuh ya yang penting kapten very happy udah jadi dengan cabutnya ujih dengan cabutnya Mateus pencetak gol terbanyak kita sekarang di semua kompetisi kardinata dan emil peters dengan 12 gol masing-masing kardinata 12 gol 10 asis 2 digit pak gol dan asisnya oke yuk langsung saatnya ke lapangan tuh ya arifitibar sudah kembali dari runs dan siap dipilih yang ntar ada mainnya oh bentar ya bisa langsung starter sih tapi ini nya eh enggak ya sharpness nya 50 Arif itu kidal ya boleh langsung aja tuh nah jadi ini kan jadi enggak terlalu rame kan squad kita isinya lutfi main ini masuk siapa nah ini boleh mulai main dah nih siapa yang moralnya hancur baga satria aja tuh dah nah begitu kan nah besits lelah tuh ganti dah udah ini saatnya lo udah pada main dah tuh kojo biarin aja paksa kamu roh juga gak apa udah oke ya begitu kira-kira ya Pradana Frizel Mori nah Pradana udah drop dulu aja Iwan udah debut kemarin kan udah Arif comeback langsung start dia pakaian nomor 9 pula oke Madura United lawannya ya kita main tandang jersey berarti kuning betul ya iya nah itu Ronaldo Kuate tuh main gak dia tuh kemarin gak main soal sikit gue enggak langsung aja nih 1 Februari yep oke wah gila ini sih gue bener-bener gak tau sih pak ya 3 hari gue berarti gak main game ini gak gue sentuh sama sekali udah kita coba ya jari-jari ini udah terbiasanya main e-football bukan main game ini ya ada oh ada main Ronaldo Kuate ini lapangannya kenapa begitu warnanya 4-3-3 Dalberto Junior Brandau dan Ronaldo Kuate right wingernya Jacob Mahler Hugo Gomez 67 Ricky Ariansha wih gila midfield penyerangnya semua di atas 60 oke Cleverson 66 tuh center back Alec Van Jin Lucas Frigieri keepernya 64 oke ada Lerby Ariandi Koko Ari nih Santri Tama Koko Ari yang masuk ke shortlist tadi ya buat right back baiklah langsung aja lanjutan pertandingan BR League 1 antara Maduro United menghadapi Nusantara United itu lapangannya loh bercak-bercak begitu cukup banyak perubahan yang terjadi di kubu Nusantara United beberapa hari terakhir Ronaldo Kuate dapet bola langsung kehilangan cukup banyak pemain utamanya Nusantara bisakah tetap mempertahankan performance seperti 1-0 Madura 3 menit saya masih lagi prolog ngomongnya itu loh sebagai komentator lagi menceritakan latar belakang pertandingan ini udah kebobolan near post di kalahkan Lutfi oke Jaja udah gak usah fokus ke lapangan udah fokus ke permainan aja Ivan ya ampun bolanya kenapa begitu ya ini 2 kali Ronaldo dapet bola Ronaldo dapet player base loh oh Frigieri udah mau pensiun tuh nice tackle Komang oke Kamuru kasih ke Arifitibar ini dia baru saja kembali dari masa peminjaman di Rans ini Kojo Komang oke Kamuru coba angkat langsung gak bisa Emil Peters Arifitibar ada ruang tembak bentar oke selamat datang kembali Arifitibar enggak pertanyaanku di Rans dilatih apaan dia sebelum kita pinjemin ke Rans gak mana bisa begini anjir tidak ada satu pun pemain yang bisa longshot begitu itu diarahin ke pojok nukis bolanya datar enggak datar glimri tanah ya cuman datar bawa bola rendah itu satu sama lah Arifitibar main aja orang waktu itu buru-buru nyetak gol buru-buru nyetak gol bagus kayak barusan oke mental itu sih berarti sih karena Arifitibar itu berarti main di Liga 1 di saat tim-tim eh apa main-main lain di tim kita masih main di Liga 2 jadi pengalamannya udah ada duluan dia dibanding main-main lain oke Kojo lebar ke Kamuru Jokojo Karni Tarigan Peters ruang tembak waduh waduh Raffi lurus sekali dapet lagi oke Braifatari coba untuk syuting langsung hampir saja mengalah Bui Virgeri pejago Maduro United corner pertama untuk Nusantara United menit 16 diambil oleh Emil Peters pemain nomor 16 Nusantara kirim ke tengah langsung mengarah ke Brahim Tari tiang komang lagi mistar gawang bro oke Raffi ada percobaan tembakan jarak jauh yang masih off target sayangnya tapi Bizar coba terus karena berhasil bisa berhasil barusan berhasil itu Arif Arif bro Arif itibar nice Raffi bagus fighter oke Arif ke Kojo ngawur dapet lagi tapi sih press wah tenang sekali back-back Maduro United Junior Brando melebar ke Ronaldo Kuate tentu saja kita sangat kenal dengan Ronaldo jajah baru saja menyelesaikan rutuburi Ronaldo gila gocekannya pelanggaran itu waduh salah kan gak dibuang bolanya yang main-main kayak gitu kerebut disikat lah pasti harus dibuang bolanya brace dia kencang banget lagi tembakannya gila jajah 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 2 arif arif 1 ayo arif tolong jangan mau kalah sama jajah itu disitu nah disini nih harusnya buang udah mau coba buat dribble buat cari umpan-umpan pendek supaya bisa build up dari belakang kan niatnya kan kayak biasa masa loot video kalian ini repose kalah sih ah bro udah minta main BTW lapangannya tiba-tiba jadi bersih sekarang loh hebat teknologi apa ini di lapangan komang lebar kekamuru oke dikosongin dikosongin hajar aja on target lurus banget tapi nice strike alisandro kamuru duel duel dapet raffi hey kok bisa lepas bolanya ya nah bagus oke raffi akan ditarikan emil peters kojo kasih brai patahari melebar kardidata ada ruang tembak coba jarak jauh kena tiang terus udah dua kali kena mister gawang loh tendangan roket dari kardi tadi kan ha replay macam apa itu gak niat kasih replay bang tren gawang free gary kosong sekali tengahnya jauh sekali kontrol bola tapi gak ada yang ngambil ada yang deket Anwar ke Jacob Aller berputar saja tadi langsung bagus tak kalau di Ivan oke kardetarigan blok sama Ricky jajah kasih Ricky Aryansyah serangan lagi-lagi dari Madura United waduh Junior Brandao jangan hat-trick dong bagus Lutfi bagus akhirnya bangun juga anda penyelamatan Lutfi Masrohan corner Madura United mana 37 sekarang Dalberto nice kardi angkat ya siapa itu ada Emil Peters bawa lah bawa sendiri lah ya bisa 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 terus terus oke lihat Arief tibar angkat Arief dapet belakangmu Arief Braif ya masuk ya ampun aduh kok bisa astaga itu di bench pemain pada begini semua juga Pak ya itu harusnya goal si Braif sih ayo bro ayo bro gue tau ini keadaan club lagi ya tergoncang aja lah gimana sih kehilangan pemain-pemain pentingnya kan pastilah loh kadang-kadang kehilangan satu pemain aja bisa mempengaruhi ruang ganti gitu loh apalagi ini banyak kan pemain yang cabut kan bisa dimengerti kok tapi ya kita lewat tim bersama-sama bro kita buktikan bahwa ya tim ini bukan bergantung cuma satu-dua pemain doang kan Cardi Arief Arief bener-bener Arief versus Jajah ini Arief dua Jajah dua gila Arief Itibar loh gak begini kemarin gak begini kan ini kayak orang kayak pemain berbeda ini kayak baru beli pemain kita Arief Itibar saya kenal tidak seperti ini bro let's go let's go gila tiba-tiba bisa nyetak gol dua gol lagi sejak kapan Arief jadi gol getter kayak waktu itu dia posisinya jadi pinggung gak sih ya waktu itu muter-muter itu Arief kan apa karena dikasih nomor sembilannya Mateus langsung itu Mateusnya masuk ke Arief itu Arief Silva namanya jadi sekarang kick off wah bagus sekali ini udah tinggal injurkan bahwa pertama ya Renika Rama pressing sedikit Kojo mungkin oh ya dapet ah sayang sekali sepertinya harusnya sudah habis wasit coba lihat jam anda yap itu dia off time whistle dan skor sementara dua sama kengototan Nusantara United membuat mereka bisa dua kali comeback dari keadaan tertinggal satu gol dan dua-duanya adalah gol dari pemain yang baru sejak kembali dari masa pinjaman Arief Itibar pemain muda Nusantara United yang sudah ada sejak awal series memang sebenernya dia sepuluh shot sepuluh shot sepuluh shot karena Mr. Gawai gue jadi kesel gara-gara ngelai statistik tau gak dia tiga shot dua gue langsung babak kedua lapangannya begitu lagi memang kick off Rendy Karama oke bahaya ini nice Ivan oke woy 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 alah si Peter sebala bolanya dibiarin gula eh bang eh bang press dapet kar ditarikan sendirian sendiri-sendiri sendiri-sendiri hajar masuk tiga dua simpel kan colok aja sekali orang terakhir dia dribble-dribble begitu tadi juga kita begitu sih berujung goal pertamanya Madura kan bagus finishingnya juga bagus banget ya ampun pake akibagin dalem pak dikasih aja tebal diarahin liat tenang banget gokil iya terjangkau bagus sekali ngeliat kar ditarikan mengingatkan saya dengan Ozil cara finishingnya ditepak ke tanah dulu boleh tau gak sih diajar ke tanah boleh aja naik gitu loh ada tuh dulu tuh tekniknya Ozil tuh tiga dua unggul untuk pertama kalinya Nusantara United nah kita pertahankan Kleberson alah dan itu adalah goal ke sepuluh kar ditarikan di Badalaga satu musim ini top scorer kita pak free kick untuk Madura United Kleberson kapten mereka akan berlangsung ke Ronaldo Kuate tidak bisa melewati Kamuru Ronaldo bagus ya Rafi Charahil yang sejauhnya Pernah Pernah juga cukup solid menggantikan Besic Emil Peters cari Joel Kojo di tengah dapet Kojo oke Braif kar ditarikan Tidak mau kalah Arif Itibar baru kembali brace Kar ditarikan kasih brace juga 4-2 Nusantara United kontribusi dari Kojo asis dari Braifatari dan sekali lagi finishing yang luar biasa bagus dari kardinata tadikan let's go kalau mau rotasi sekarang bisa sih rotasi sih karena abis ini jadi waktunya gak banyak kan ke piala Indonesia boleh dah nah ini kayak Kojo nih Afrizal masuk terus Mori ganti Peters dah Peters sebenarnya gak perlu diganti sih ya yaudah gini aja deh tuh terus Iwan lah tuh masuk situ main Lifeback nih Lifeback ya siapa main di Lifeback Bangka Satrio main di Lifeback gas bisa terus Oki ganti siapa Ivan bisa tuh udah jadi main semua kan Ivan maksudnya biar main nanti di piala Indonesia ya itu niatnya dah dengan begini kan keliatannya jadi kayak penulisan Trident Season pertama pak banyak main ASD kita lagi itu yang membuat saya dan warga happy sih memang maksudnya bisa juga mau kok tadi mau beli Irvan siapa Irvandi juga bisa juga pemain bagus juga kok cuman kan dari duitnya cuman ya orang masih ada pemain kok masih ada opsi banyak oke Itibar kaki kiri yo ampun masih kena tiang lagi pak Arief Itibar hat-tricknya barusan itu Francisco Rivera ganti Muhammad Anwar Nivai bertambuluh Koran Nusantara United Emil Peters Kavrizal gagal lihat Arief Itibar longshot coba lagi Arief itu merah gara-gara gue sih Arief Itibar nah saya jadi nyoba-nyoba terus pake Arief kan nge-shoot-nge-shoot gara-gara tadi goal itu goal pertama yang Arief cakep sih Ricky ke Cleverson oke fokus dulu turunin tempo kalau kita terlalu geresat gulsuk mereka enak sekali menyerang ya ya curang lu kayak gitu namanya ditungguin anjir sengaja balik badan kok mangyur tackle dari kapan dia tinggal naruh kaki disitu jatoh lah penalti ya itu lihat coba diem dia pak diem mundur-mundur dikit biar kena kakinya Koko Ari masuk ganti-ganti ke Ari penalti Madura gak lantum merah kan kanan-kanan bawah hey tidak ada hat-trick belum belum ada hat-trick buat anda Hugo Gomez alias jajah corner Ronaldo kuatnya ngambil masih 4-2 skor untuk keunggulan Nusantara United Ronaldo ketengah langsung mengarah ke Junior Brando buang ada apa dengan tiang dan pertanian ini gue gak tau udah mereka udah mulai kena tiang juga ya tapi kita lebih banyak sih masih 3 kali kena tiang dia baru sekali Mori 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 press 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 ganggu terus ganggu terus alah apa itu bro nice baga satrio bisa kan main liveback kan Arief Itibar Afrizal lihat Mori Peter kasih ke Mori maju Jimmy maju Jimmy maju Jimmy Jimmy lihat tiang jauh angkat ada Arief terlalu jauh kejar Koko Ari oke dapet Rafi bagus sekali asingnya tapi ngabur udah pulang-pulang 15 menit ya nih mode defense aja udah jajah nice oke bagus lihat tuh pemain-pemain yang dikasih sempatan main di centerback perform semua outside Arief eh Arief lagi Afrizal kapan terakhir lihat Afrizal Arief sama Iwan main bareng itu ketiga pemain muda sama Ivan itu 4 pemain muda dari awal series akhirnya kembali beruang bersama mereka waduh gila gila enggak itu yang terakhir sih gue gak baca sih gak bisa baca yang di back heal terakhir sih udah saya sudah pasrah sih 4-3 itu gak ada 1 goal tambahan kan udah habis pemain saya bro lihat sini ini satu masih bisa delay 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 itu udah ambil abis sini gak bisa gue udah udah abis Jimmy orang terakhir orang paling kanan kok enggak Lutfi dibobol dari near postur selirai dari tadi oke berapa menit lagi 10 menit lagi bisa yuk tahan yuk oke Lutfi kau kikarisma Jimmy angkat langsung ada Emil Peters Mori Afrizal apa itu Afrizal oke Iwan dapet Arif enggak oke main aman dia Frigiri angkat ada Oki Waduh Rivera Junior Brandao fokus fokus waduh bro untuk off target tuh gila aduh menit terakhir menit terakhir bang ya ini tim utama kita ini begini kemarin kan terakhir dua petang terakhir yang main di Liga 1 kan tim rotasi kan jadi emang level lawannya udah meningkat sepertinya oke Mori angkat langsung musil di blok dapet lagi agak udah habis sih siit 3-2 tinggal lagi nih belum bro tolong bro menang tipis sih gila tetep menang tipis pak gue gak bilang kayak ngejual oke yang paling ngaruh mungkin Mateus ya kalau misalnya ngejual si Murdiato sama si Sultan Zaki menurut gue gak ngaruh sih karena mereka bukan starter juga gitu dan kita punya pemain lain yang sepadan sama mereka untuk jadi backup gak masalah Mateus ya terasa tapi bisa kok ya inilah membuat kesempatan buat Afrizal Iwan kalau misalnya mengkojo gak bisa jadi penggantian Mateus gue gak masalah gak mesti kojo kok gue udah bilang rating cuman angka gak peduli mau kojo ratingnya paling tinggi diantara misalnya Arif Iwan sampai si Afrizal kalau misalnya yang lain perform yaudah yang lain yang main gak masalah sama sekali 15 shot Nusantara kita memang banyak banget peluang yang kena tiang pak at least 3 tadi kan 7 on target off target 5 3 nya tiang gitu jadi off target sebenernya gak seburuk itu gak sebanyak itu harusnya kardi tarikan 2 goal 2 asis gila 100% kontribusinya Arif Arif Itibar bro 5 shot 3 on target 2 goal berarti bikin asis kojo gak ada tembakan sama sekali cuman ya itulah kojo itu perannya seperti hoki carakan di timnas kayaknya emang buat ngacak-ngacak lawan dengan pergerakan terawak bolanya ujung-ujungnya yang lain nyetak goal kan atau jadi tembok ya memang kita selalu akan pasti berharap striker siapapun dipasang jadi striker ya akan menjadi sumber goal utama dong tapi pada kenyataannya sebab bola modern udah gak lagi seperti itu ya yang penting 3 poin lah apapun itu yang penting kita punya kualitasnya kok bahkan tidak hanya kita punya kualitas kita punya kuantitas juga gitu loh ya striker ngomongin striker kan kalau kojo tidak bekerja ya banyak banget bro apalagi ini Arif balik tiba-tiba nyetak brace posisi masih winger deh apakah harus dati di striker dulu kan beberapa lagi ngomong itu main-main akademi bener promosi ada Harry Pradana ada 2 pemain muda dari Thailand itu semuanya striker semua oke jadi gak usah takut kalau striker aman banget kok 7 pertandingan unbeaten bagus sekali dan ini sesuai rencana dengan memainkan tim utama di pertandingan ke-1 dapat kemenangan meskipun tidak mudah dan hanya menang tipis 1 gol Nusantara United tapi yang penting menang kan 3 poin pada akhirnya itu yang kita butuhkan untuk membuat ada jarak lah sama tim-tim di bawah kita di regular series Liga 1 ya oke ini langsung aja ya sebenarnya sebenarnya itu pertandingan cukup sih cuman gak apa lah speedrun speedrun langsung pertandingan berikutnya Lutfi ya eh tolong Lutfi latih untuk near postnya bro tolong dilatih lagi near postnya kita ganti ke rotasi langsung terus training plan terus nah ini Jimmy nanti kita ganti ke main lain aja gak masalah ini mereka perform soku semua ya udah yaudah biarin aja langsung terlanjut training jadi aja cuma 2 hari kan nah ini semifinal nih lag pertama semifinal Piala Indonesia Lusantara keep winning tuh bisa dilihat lah siapa yang masuk Karli doang yang masuk ya oke udah langsung yuk lag pertama semifinal Piala Indonesia di quarter final mereka itu menang 3-2 lawan Persikah Bandung jadi ngelawan sesama tim Liga 2 mereka terus kalau misalnya kita mau ngecek di kelas sepainnya mereka mereka itu ada di posisi hah oh bentar ini kan jadi aneh jadi bentar-bentar ini tuh ya gue gak tau lah ini liganya jadi gimana pokoknya ya kemarin jadi gak jalan ya ya nol pertandingan agak aneh gue gak tau gak karena sistemnya harusnya kayak gini kan sistemnya harusnya dipecah kan dipecah jadi berapa grup gitu kan ya gak ngerti gue jadi gak bisa ngecek dia posisi berapa gitu loh waduh ikram udah mulai nih ikram mesti main sih jangan sampe kayak Sultan Zaki jadinya dah 4-3-3 bertomeu bertomeu striker akbar renshi kapten red center mid oke training kita gak usah ambil deh biar cepet saja preskon langsung aja ningatin moral penting nih preskon ya i'm sure you'll have studied the opposition very carefully ya kita mau ngeliat liganya gak bisa tapi liga satunya sistemnya kan itu kan algoritma dari modnya berarti dari YLM kan dimasukin kan liga satunya jalan karena ada regular series or championship series kenapa liga duanya enggak ya atau ngebug atau visual glitch aja itu sebenernya jalan tapi ya gue gak bisa ngeliat gitu gak tau deh maksudnya kita gak bisa ngecek sama sekali kan gak ngerti deh gue untuk kita di Liga 2 cuma semusim doang kalau gak gak main itu berarti kalau emang begitu ya gak ngerti gue gak tau gimana pokoknya gue akan berusaha untuk dapetin semua yang bisa kita dapetin musim ini kalau misalnya emang udah kelar udah beres musim depan kita mainin aja pertandingan Liga Champions kalau juara ya tapi pokoknya targetnya kan menjadikan tim ini tim terbaik di Indonesia dulu dan sekarang gue rasa dengan kita udah ada di puncak kelasemen Liga 1 sebagai tim promosi ya itu udah sebuah statement sih ah bentar ah bentar bagasat trio terus oh Ivan Fit tuh udah gitu kan Peter sebawa aja walah penyerang semua ya gak apa-apa Nusantara Arena ini Renshiya Maguchi 6-1 ratingnya batback mereka Xavier Benjamin Walidan keeper ulul ini bench mereka yap baiklah mari langsung aja kita mulai ini dia King of War pertama Nusantara United versus Gresik United tentu saja Gresik United adalah tim kejutan di kompetisi ini karena bisa melangkah jauh sampai semifinal satu-satunya tim yang bukan dari top line Janssen baru saja masuk ke nominasi peyotanya menurut Januari Haji Memori ada ruang tembak kena keeper ya itu ya korna pertama Nusantara Iwan Febrianto yang ambil keren bertengah langsung mengarah ke Haji Memori on target tabrak itu dua pemain mereka keeper dan back langsung lanjut lagi Iwan main di sikiri nih berarti ya di masa munkas kebaliknya Iwan angkat jauh Janssen seperti terlalu jauh buat Janssen Malik Prajitno oke Birulualidan right back mereka ini nice sekali Saku sabar belahan lu aja Isan Haji Ivan Ivan karena tadi gue tarik duluan kan di pertandingan sebelumnya jadi fit baga satunya kembali menjadi right back Mori Janssen waduh itu udah kosong siapa itu ya di masa munkas tuh damage Juran Zamorano Renshi Yamaguchi Kapten Gresik United Benjamin Dimas ada dua Dimas ini di masing-masing tim Malik bagus aku bagus sekali jemput sama Iwan terus Isan Haji bawa bola sekarang sabar 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 atur tempo aja bang nah ini kandang kita bro main pelan aja Zamorano liat oke Dimas samungkas Janssen bisa melihat si kanan Haji Memori angkat ke tengah corner tadi gak ada pemain juga sebenernya tengah sih mungkin harusnya Hajar coba ngeshot aja dari situ Iwan angkat langsung Zamorano lumayan kecil sebenernya meskipun lurus percobaan sundulan dari Jordan Zamorano Iwan lagi sekarang ini ke Mori gagal Dimas samungkas lepar keluar oke kembali ke Iwan angkat langsung weh kenceng banget bro dari tadi kenceng-kenceng terus loh Afrizal bantu turun oke Yamaguchi Rafli Rizal kasih ke Bertomeu striker Gresik nah dia Akbar Firmansyah top scorer loh dia winger padahal bisa top scorer Rensi Yamaguchi berbahaya sekali Isan Aji bengok itu nice tackle Zamorano wah untung aja aman loh itu loh bagus Dimas Famukas kelas asikram tenang dulu aja sabar ya oke lihat Arief bukan Ivan Dimas samungkas yep Ivan angkat ke Haji Memori Yansen belakang potong sama Rizal Akbar Firmansyah kenceng juga lari bang ikut terus ya ikut terus jaga disitu pelan-pelan dateng Bangasatrio Bangasatrio stamina udah habis oke dapet bagus ayah malah dikasih balik lagi loh bang bang awas bro nice Ivan dapet dapet lagi lihat Ivan oke ada Mori disana oke cakep udah berhasil di defense dengan baik barusan ya begitu main enak loh tengahnya kalau misalnya bisa pegang bola tuh enak bener banget kontrol bola puter cari posisi cari cari temen gitu loh aduh dipotong pula the player lock itu tadi bagus Yansen belakang ya cakep panju 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 lihat dia pasang bukas iya tengahnya itu gol beruntung gue tau cuman ya itu adalah gol bagus kan dari pasing-pasing Haji Memori kembali mencetak gol setelah sejian lama cukup lama tini mencetak gol gue tau bahwa yang gue lakukan sekarang ini dengan tidak beli pemain tadi akan beli pemain nanti tapi kan butuh si depan gitu loh maksudnya kayak setelah kehilangan pemain-main bagus itu akan mempersulit tapi ya menurut gue itu yang bikin seru karena kan maksudnya contoh kalau misalnya tadi gue datengin si Irvan Vandi santrback yang ratingnya berapa 69 otomatis kan kualitas secara kualitas gitu loh kalau misalnya dia main sesuai dengan angkanya ratingnya ya gak ngomongin kalau underperform gitu loh dia akan lebih mudah dibandingin misalnya gue pake siapa oke karisma ada santrback tapi kan ya ya tidak juga gitu loh kita punya hal lain yang bisa dilakukan contohnya upgrade fasilitas gitu untuk habisin budget kan jadi ya gak melulu soal beli-beli-beli pemain terus adik-adik ya dan gak berarti juga kalau misalnya kita ngejual pemain harus beli penggantinya bisa saja penggantinya udah ada di squad kita sebenernya outside at least kasih mereka kesempatan gue gak bilang itu cara yang salah mencari pengganti dari tim lain gitu misalnya untuk beli pemain ya kalau kita ngejual pemain bagus bisa juga tapi semuanya ada plus minus gitu loh pemain baru ya mungkin kita gak tahu sebenarnya cara maennya kayak gimana kita cuma tahu dari angka ratingnya saja tackle bersih dari Ivan sedangkan pemain lama meskipun mungkin secara rating kualitas gak terlalu bagus tapi ya dia udah pernah main buat tim ini press 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 alah diselamatin sama puluh all time dia oke sekarang sementara 1-0 yang berarti juga langsung masuk ke agregat keunggulan 1 goal Nusantara United di kandang sejauh ini performa yang cukup bagus dari para main muda meskipun bisa lebih bagus tentu saja tapi goal dari Mori menjadi pembayaran di 45 menit babak pertama dan kita tidak membiarkan GNSK United punya satu pun tembakan di babak pertama langsung lanjut babak kedua lag pertama semifinal Piano Indonesia dimas lagi-lagi nyaris-nyaris terus ke tackle itu loh Benjamin ke Birul Walidan oke gak salah waduh mulai goyang-goyang ajar tadi apa itu bro colok bagus aku ikram angkat ke bagas Antonio di posisi right back langsung kasih Mori oke Ahmad Afrizal Dimas Pamungkas bisa melihat Iwan Febrianto tengahnya siapa Dimas 2-0 umpan tarik dari sisi kiri dihajar langsung sama Dimas Pamungkas yang muncul dari lini kedua dengan finishing bagusnya Iwan itu ya wesh apa itu apa itu barusan berubah dimensi lihat ada Janssen juga sebenarnya disitu dikasih ke tiang deket ajar nice yuk terus-terus nah abis ini tim utama kita main di Liga 1 lagi berarti keputusan gue tepat tadi kan kalau misalnya kita lag pertama ini kalah kan jadi ribet kan karena tim utama mesti main di Liga 1 pula mesti main juga di Piala Indonesia lag kedua pula merestore ketertinggalan agrega tapi kalau misalnya kita udah unggul begini enak bro Zamorano Janssen ya sayang banget asli tekan 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 itu arsar yang dateng tuh opsipasinya cuma situ kok dikasih masuk wah terbang ulun arham terbang dia bro corner Nusantara Haji Memori dan kaya kirinya keriput akan langsung mengarang ke Iwan Fabrianto dua pemain ninja lawan dia kalah dua udara Isan Haji kirim ke kiri Mori angkat lagi cukup bagus salto Afrizal berarti salto wah scouter belakang dia nah kena kan kena kan lihat oke Afrizal done ya ini keepernya udah mulai panas mereka nih tidak tidak sebudah itu lagi corner lagi Haji Memori Iwan ya bantu aja oke paksa buang kan jenet buang asal penting out aja bola Isan Haji kedipasang mungkas aduh dia larinya ke arah lawan itu tepat waduh tiga pemain sekali bisa gue ocek satu gerakannya Yamaguchi Raya Faisal Yunus ke Benjamin Rizal Malik Prajitno muset gocekan kayak gitu terus loh berulang-ulang dipake nice Ivan potong itu namanya memprediksi dan memotong Zamorano true ball kasih Jansen terlalu berat kontrol bolanya kenapa gue cekan gitu terus sih 20 menit terakhir Rizal olah olah bro way goal loh ini bisa bahaya ini way goal kemana saya terpengar satu lagi saku ya hmm nah diganti deh kita kita main super penyerang aja main pake dua striker apa ya bisa sih bisa pake dua oke dua striker aja deh nih braif attack mid terus pradana warawong jadi RF andika atau wibowo wibowo aja loh yaudah kalau gitu warawong gak usah deh dah gitu aja eh warawong deh pradananya gak usah kebalik bang maaf nah dah get in behind get in behind brave stay on edge oke 4-1-1-4 seperti biasa peter susuk di kanan karena mereka punya way goal kita jangan harusnya satu goal lagi selesai satu goal punya way goal satu bahaya sih yuk bisa dapet satu goal yuk jangan kebumpulan lagi tapi yang jadi masalah sama bagasatru cuma stamina tapi itu gara-gara tadi bagasatru abis main gak sih aduh eh fokus fokus tekan Yamaguchi nice Ivan bagus brava tarik wala Yamaguchi bagus banget jadi di tengah defense ia nyerang iya jadi otak serangan juga jadi tembok pertama mereka juga wah Ivan lewat wah anjir ikram pak gua gak tau gimana caranya itu bisa bolanya berujung di tangkapan dia loh ya bagus bagus banget setrio tengah oke good oke karisma bisa melihat ada Wibo sisi kiri panju pak anda bang ya cakep ya cakep oke Afrizal warawong brave brave kita mencari dan kita dapatkan satu gol yang bikin selisih jadi kembali ke dua gol on aggregate 3-1 Nusantara United bagus sekali dari Haris Wibo dari si kiri tadi bagus loh bola membelah tengah lapangannya gila dan finishing dari Brava tadi padahal kipan mereka lagi on fire kan lagi terbang terbang kiri kanan terus dari tadi Rizal 8 menit terakhir gol pertama brave di Piala Indonesia barusan oke lihat Ivan lihat posisi lihat posisi anda bantu oke nice Ivan ya oke Wibo kebrai Fatahari Warawong masih hidup polanya ya press hmm pelanggaran Peters gila berani banget loh main keeper panik gak lu duel duel Ivan Ivan ya dapet bagus oke Peters ya ampun Peters turun dikit dong bro 2 menit 7 menit terakhir nih bisa dapet satu lagi gak sih ya ampun itu kenapa dan lu dapet lu itu bolanya dihabisin di situ mau kasih ya unggul 2 gol lagering tapi away gol 1 harusnya 2 gol bisa lah lagi 2 dengan main main nih lagi harusnya sih bisa sih andaikan gak kebobolan tadi kalau lu perhatiin tadi terakhir udah kosong emang tengahnya makanya udah sudah dapet bola karena gua minda ini satu pemain tengah jadi pemain depan jadi striker kan tapi ya dapet gol ada hasil gitu loh mori dimas pamungkas dan beraih fatani 3 pencetak gol berbeda untuk the center knighted malam ini di lag pertama semifinal piala indonesia bagus 8 shot banding 3 yang mereka dimas pamungkas man of the match pak 1 gol 1 asis bagus emang penampilannya hajime mori gol ivan juga solid sekali gila bagas di red pack bagus warawong iwan asis beraih nyetak gol ikram ada 2 penyelamatan oke langsung interview terus yaudah langsung fokusnya balik ke Liga 1 lagi episode berikutnya jadi kita kemungkinan besar baru bakal dapet laporan scoutnya untuk semua red pack yang tadi sudah saya scout episode berikutnya tadi sih gue sortnya udah berdasarkan umur nationality indonesia jadi harusnya udah cover semua sih maksudnya gue juga gak mau datangin red pack yang kayak 27 28 ngapain ada Mahdi Albar kalau itu kita masih punya Mahdi Albar kalau misalnya emang butuh recall red pack lagi out on loan di kiri kita masih punya Junda Irawan anda masih inget masih ada Friska Hamzal masih banyak main-main kita jadi harus dipikir-pikir kalau misalnya mau beli pemain dan ya at least gue ngerasa bisa kok berarti dari 2 pertanyaan episode ini menantang iya tapi bisa tanpa Mateus dengan begini jadi kerisat istilahnya gitu loh serakan utama kita udah jadi gak tau siapa sekarang belum ada tadinya Mateus kan tapi sekarang karena Mateus gak ada ya Kojo dan Kojo masih belum bisa dibilang sebagus Mateus jadi ya terbuka posisi itu untuk siapapun anda Afrizal siapa mantap Ikram ada tadi penyelamatan anda bagus sekali bro baiklah kalau begitu ini ya ini berarti kita unggul 4 poin dari Persib Bandung terus Dewa United 32an poin Bali Persija 37 oke ya kemenangan barusan makanya penting banget kan kalau gak kita agak mepet pak sama Persib dan sama Dewa United jadi untuk episode berikutnya siapa lawan kita Deltras Deltras itu harusnya di pemen bawah kan di promosi juga habis itu baru kita lanjutlah ke 2 dan ya penentuan selangkah lagi menuju final Piala Indonesia terus ya ini susahnya kita akan ketemu Persib ya tim di posisi kedua kan Rana Up sama Borneo juga tim kuat di akhir bulan Februari kalau kita bisa melewati ujian itu gue rasa target finish top 4 di regular series akan tercapai terima kasih buat kalian yang nonton sampai jumpa di episode berikutnya dimana kita akan menghadapi Deltras dan memastikan satu tempat berupaya di final Piala Indonesia menghadapi Gresik United baik semua thank you Terima kasih telah menonton